Intro Baik pemirsa, kita masih balik lagi di Hotman Paris Show! Abang, silahkan. Agar jelas, jadi nama penyakitnya itu kanker apa sebenarnya? Cervix awalnya. Cervix ya? Iya. Kok pakai awalnya? Karena nyebar, udah nyebar kan udah dimana-mana. Oh, berarti Cervix itu di mulut rahim? Iya. Habis itu menyebar? Iya. Jadi menurut aku gini Bang, dari pengalaman yang aku pelajari tentang kasus kakakku ini, sebaiknya untuk semua perempuan di Indonesia mau dimanapun aja, sebaiknya itu kita prevent. Prevent itu mencegah dulu. Mencegah, kita nggak tahu suami di luaran seperti apa. Jangan duduk gue dong. Abang jangan merasa terkogak terbang. Emang itu, Cervix itu dari laki? Menurut kedokteran, kanker Cervix itu 90% diakibatkan dari hubungan. Tuh suami-suami di rumah tuh. Tuh. 90% Cervix itu dari lu. Eh lu yang main. Abang jangan begini Bang, laki kan abang juga kesini. Berarti semuanya dong. Gak iya. Gak iya. Apakah yang nonton ini kan laki-laki nih banyak nih. Banyak laki-laki ya. 90% ya. 90% jadi itu diakibatkan dari hubungan sesuai. Jadi bukan dari makanan. Itu 10% nya lifestyle. Makan sate yang hangus-hangus bisa kenapa. Iya bisa juga. Itu termasuk lifestyle. Oke, orang-orang lagi. Bang. Juppe ini juga dikenal sebagai seorang yang memulai karir dari nol. Dulu awal-awal Juppe ini sama kayak saya Bang. Pecinta cowok-cowok import. Iya. Ya kan. Iya gitu loh. Karena Julia Perez kan dulu sebelum sama. Ya kita tau sama Gaston deh gitu. Dulu sama Damien Perez. Makanya namanya jadi Perez gitu. Itu kenapa dari awal-awal. Mama juga tau gak. Juppe kan sempet ke luar negeri. Kemana ke Belanda. 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 Itu dia ngapain sih mah awal-awal disana mah? Kerja. Ya kerja lah disana. Kerja entertainer juga apa gimana? Enggak, dia dulu pernah kerja di ini. Apa toko baju Mango. Eh Mango. Dia pernah kerja di Mango Sarah di Belanda itu. Iya. Dan dia dapet pacar orang Belanda juga kebetulan disana. Oh jadi disanapun udah punya pacar orang Belanda? Ada pacarnya orang Belanda. Ini namanya tinggal di Belanda masa dia yang dapetnya. Eh jarang orang Batok. Terus? Nah udah gitu. Dia dapet putus nih pacarnya sama orang Belanda ini. Iya. Dia dapet yang orang Perancis. Lagi liburan ke Perancis. Belanda, Perancis. Terus? Sekarang Argentina sempet heran. Belanda, Perancis, Argentina. Iya. Terakhir kan Argentina. Oh yang? Yang terakhir. Yang di Indonesia. Yang di Indonesia itu kan orang Argentina. Orang Argentina. Orang Argentina. Iya. Tapi dia sempat kerja di majalah dewasa disana dulu? Iya di Paris. Foto apa? Foto seksnya itu apa? Iya ada foto majalah dewasa seksi gitu. Kok bisa dia dulu ke Eropa itu siapa yang mau dia kesana? Yang berantau sendiri? Pertama kali keluar ke sana atau Belanda? Yang pertama kali ke Belanda itu karena ada tau saat itu ada temen-temennya di sana. Nah ada keluarga juga kita di sana. Oh. Gitu. Tapi SD sampai ECP di sini? Di sini. Dia sudah lulus ECP baru ke sana? Oh. Jadi berantau sendiri dia kesana? Dia berantau. Dia ajak sama sepupu aku. Dia berani. Kita mah gak berani ya mah? Dia berani. Dia berani berangkat sendiri? Oh dia berani. Sampai akhirnya balik ke Indonesia tuh dia kenapa balik ke Indonesia? Karena saat itu aku butuh bantuan dia. Ya? Dia tau aku lagi butuh banget dia. Akhirnya dia bilang yaudah Nia gue pulang deh aku tinggal di Indonesia. Dikitin aku. Makanya pas aku tau dia sakit, aku tinggalin semua yang di Belanda. Balik juga ya? Aku balik juga ke Indonesia. Bang gimana anak-anaknya deman produk lokal? Maknya aja Arab cukup loh ya kan? Anda kan soalnya sekarang Arab ya Tan? Turunan ya Tan ya? Kayaknya si Abi kan hidungnya kan mancung tuh. Saya mau tanya dulu sama ibu. Emang bedanya sama produk lokal itu apa sih? Apa memang? Gak gak ini kenapa? Kenapa memang? Apakah mereka lebih terbuka? Lebih romantis? Atau lebih. Spasif. Lebih ya ucok lebih apa gitu? Enggak juga. Semua itu sama ya. Enggak lokal ya. Enggak orang kita. Semua itu tergantung ya orangnya. Karena kebetulan aja dapet jodohnya. Iya dapet jodohnya aja. Kalau yang Bucu jangan dulu ya. Nanti saya jagain dia ya. Oh dia masih single kok Bang? Iya single. Iya banget ya jangan. Aku mau benar-benar. Mulai sekarang saya akan kasih bodyguard. Gak boleh lagi ke bule-bule ya. Lebih bagus. Gak suka bule. Gak suka bule ya. Gak suka bule Bang. Dia sukanya Indonesia tua lagi. Ini bener cocok banget sama Bang Daudah. Ya sukanya Indonesia gitu. Orang Batak lagi Bang. Gak suka bule ya. Gak suka dia Bang. Aku dari dulu gak suka bule. Janji produk domestik ya. Tuh. 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 Terus Bang. Ini kan ada tahap yang kita emang harus mau gak mau harus tanyakan nih. Pada saat Juppe lagi deket dulu kan. Le cinta mati tuh sama si Argentina gak usah sebut namanya deh gitu. Si Mama nih kan sempet jadinya kan banyak konflik sama Juppe. Iya di media, di medsos, di mana-mana. Bukan main. Kenapa Bu? Tapi Mama gak setuju banget sih saat itu. Walaupun akhirnya feeling seorang ibu tuh terbukti gitu. Memang mereka kayaknya gak cocok gitu loh. Sebut namanya ya. Ya Allah sih Mama. Gak boleh sebut namanya kata Mama. Ya. Yang sebut namanya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih.